Kita ke kabar lainnya, pemirsa survei elektabilitas tiga bakal calon presiden 2024 masih bersaing ketat antara Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan. Berdasarkan survei LSI DINIJA terbaru, Prabowo unggul di tiga provinsi, sementara Ganjar unggul di dua provinsi, lainnya dari lima provinsi yang disurvei. Sementara itu survei terbaru MSRC, elektabilitas Ganjar masih yang tertinggi. Lingkaran survei Indonesia DINIJA kembali mengeluarkan hasil survei nasional kandidat calon presiden 2024. Ketua Umum Gerindra, Prabowo Subianto, unggul di tiga provinsi dibandingkan Ganjar Pranowo dan Anies Baswedan. Sementara itu, di dua provinsi lainnya Ganjar Pranowo yang memiliki elektabilitas tertinggi dibandingkan Prabowo dan Anies Baswedan. Survei dilakukan di lima provinsi karena berdasarkan populasi mencapai 57,6 persen di Indonesia. Pertarungan teritori di lima provinsi terbesar, jadi lima provinsi ini jika digabung itu ternyata populasinya mencapai 57,6 persen populasi yang ada di Indonesia. Mana saja, ini bisa kita lihat ada lima provinsi lengkap dengan base-nya atau dengan populasi yang adanya. Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, kemudian juga Provinsi Banten ya. Sementara itu, Saiful Munjani Research and Consulting menunjukkan elektabilitas Ganjar Pranowo berada di urutan pertama dengan raihan 35,9 persen. Elektabilitas Ganjar mengalahkan Prabowo Subianto yang memperoleh 32,8 persen dan Anies Baswedan mendapatkan 20,1 persen. Jika pemilihan presiden diadakan ketika survei terakhir dilakukan pada 23-24 Mei 2023 dan yang bersaing hanya tiga nama, Aga Ganjar Pranowo mendapat dukungan 35,9 persen, kemudian Prabowo Subianto 32,8 persen, kemudian Anies Baswedan 20,1 persen dan ada 11 persen, 11,3 persen yang belum tahu. Pemilihan sampel dalam survei ini dilakukan melalui metode random digit dialing, yakni teknik membeli sampel melalui proses pembangkitan nomor telepon secara acak. Tim TV One mengabarkan.